Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita tutorial Bungdars Channel ini membahas data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan video tutorial Nah untuk video tutorial kali ini, ini adalah cara mengisi riwayat organisasi P3K Group di SSCASN 2020 Pada waktu pemberkasa nanti begitu ya Karena untuk daftar riwayat hidup di SSCASN ini sudah muncul begitu ya Bagi yang sudah muncul untuk segera mengisinya Mohon maaf teman-teman ini ada suara hujan gitu ya Kebetulan di daerah kami ini sedang digunur hujan barangkali mengganggu tutorial ini Mudah-mudahan hujan ini bisa berkah, bisa menjadikan keberkahan buat hidup kita Baiklah teman-teman langsung saja kita ke pembahasannya Coba kita masuk ke SSCASN Silahkan masukkan username dan passwordnya Nah untuk tutorial perorangan, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga Ini sudah ada video tutorialnya di video kami sebelumnya Silahkan dikunjungi, ditonton Bagi yang belum silahkan di like dan di subscribe gitu ya Yang belum silahkan di like dan di subscribe Nah untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial tentang Cara mengisi riwayat organisasi di SSCASN Nah sebelum kita mengisi ke riwayat organisasi ini Alangkah baiknya kita pelajari dulu buku panduannya gitu ya Nah untuk panduan ini nanti akan kami letakkan di deskripsi video Supaya nanti teman-teman itu bisa mempelajarinya Nah kita lanjut ya teman-teman Langkah kelima adalah pengisian organisasi Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi Nah disini jika ada ya teman-teman Jika ada Jadi intinya seperti ini Untuk mengisi riwayat organisasi ini Jika teman-teman P3K Guru ini memiliki riwayat organisasi Silahkan di inputkan Tetapi jika tidak mempunyai riwayat organisasi Kami ulangi lagi Jika tidak mempunyai riwayat organisasi Tidak perlu di inputkan gitu ya Disini kan keterangannya itu jika ada gitu Jadi boleh tidak diisi juga gitu ya Ini sudah jelas dari buku panduannya Nah ini tampilan di SSCASnya seperti ini ya Teman-teman semuanya Jadi sekali lagi Yang tidak mempunyai riwayat organisasi Tidak usah mengklik ini gitu ya Nah sekarang umpamanya teman-teman itu Mempunyai riwayat organisasi Bagaimana cara mengisinya Nah akan kami berikan sharingnya Untuk teman-teman khusus yang mempunyai riwayat organisasi Nah kita tinggal klik saja disini ya Tambah riwayat organisasi Kita tinggal klik saja disini Nah kemudian Bagi teman-teman yang mempunyai riwayat organisasi Itu silahkan diisikan disini Tapi yang tidak usah gitu ya Silahkan untuk teman-teman itu Dituliskan nama organisasinya disini Nama organisasinya itu apa gitu ya Ini yang punya saja ini Yang tidak punya abaikan Lalu jenis organisasi Silahkan disini banyak Dari politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, keagamaan, dan seterusnya Disesuaikan dengan organisasi yang teman-teman miliki Ini gitu ya Nah silahkan diisi gitu Kemudian jabatannya itu apa Jabatannya itu ketua, wakil, ketua, sekretaris, bendahara Ini silahkan dipilih sesuai dengan jabatan organisasi itu Lalu yang keempat Ini nama kedudukannya gitu ya Nama kedudukan di organisasi ini itu apa Silahkan dituliskan Lalu tanggal mulainya itu kapan gitu ya Kita tinggal klik disini Lalu pilih tahunnya Ya kita pilih tahunnya gitu Lalu pilih bulannya Setelah itu tanggalnya Ini tanggal mulai Tanggal selesai itu silahkan dimasukkan juga gitu ya Jika memang sudah selesai gitu Nah pertanyaannya jika belum selesai Ini berarti Biasanya untuk organisasi ini ada masanya gitu Berapa tahun gitu ya Biasanya ada yang 5 tahun Masa jabatannya Itu berarti terakhirnya itu tanggal berapa Silahkan dituliskan disini gitu ya Nah lalu tempat Tempatnya itu dimana biasanya Induk organisasi ini tempatnya itu dimana Lalu pemimpin organisasinya ini siapa gitu ya Pemimpinnya siapa Silahkan kalau sudah itu Klik simpan gitu ya Klik simpan Maka akan tersimpan Nah ini cara mengisi riwayat organisasi Bagi yang memiliki organisasi itu seperti itu Seperti itu Nah jadi seperti ini ya teman-teman Tutorialnya untuk mengisi riwayat organisasi di SSCASN Jadi sekali lagi intinya Yang mempunyai riwayat organisasi Silahkan diisikan Tapi yang tidak mempunyai riwayat organisasi Tidak diisikan juga Tidak apa-apa Di buku panduannya juga ada ya Disini itu Jika ada silahkan di inputkan Jika tidak mempunyai tidak masalah Baiklah teman-teman itu saja mungkin Tutorialnya yang dapat kami sampaikan Ini tentang bagaimana cara mengisi riwayat organisasi di SSCASN Pada waktu mengisi daftar riwayat hidup Pemberkasan penetapan NIP P3K Guru tahun 2021 Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silahkan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh